Pemirsa guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, sejumlah fasilitas umum resmi ditutup. Hal itu dilakukan langsung oleh staff Biro Umum Pemerintahan Jawa Barat atas perintah langsung dari Gubernur. Fasilitas umum yang ditutup diantaranya museum, area gedung merdeka, kelanggang olahraga, gasibo, dan taman-taman kota. Seperti inilah suasana terkini sejumlah tempat dan fasilitas umum di kota Bandung. Terlihat suasana sangat sepi dari keramaian masyarakat. Dampak dari wabah virus corona ini menjadi perhatian serius pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kota Bandung. Banyak fasilitas umum di kota Bandung yang kini ditutup sementara seperti museum, kawasan gedung merdeka, sejumlah gelanggang olahraga, gasibu, dan taman-taman di kota Bandung yang menjadi pusat kerumunan warga. Informasi penutupan sementara fasilitas umum ini sudah disampaikan di berbagai platform media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan selebaran agar masyarakat memaklumi dengan kondisi genting seperti saat ini. Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iib Hidayat mengatakan tak hanya penutupan fasilitas umum saja, gelaran event yang sudah terjadwal pun harus ditunda. Di antaranya museum, gedung Pakuan, gedung Sate, kemudian juga gedung Merdeka, kemudian Samparua. Nah, sekarang kan kebijakannya adalah bagaimana tidak mengumpulkan banyak orang. Nah, untuk itu maka kebijakan yang pertama adalah museum ditutup. Fasilitas kegiatan olahraga 3.000 di Samparua juga ditutup. Semua termasuk event-event juga kita sudah surati. Kita minta mereka untuk mengundurkan atau meng-cancel dulu sementara. Sampai kepada batas waktu yang kami belum tahu ya dari pengumuman seperti apa. Belum diketahui sampai kapan penutupan ini dilakukan sebab virus corona masih mewabah. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti arahan agar tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV